Terima kasih. Saya ajak untuk kasih suaranya buat Pak Prabowo. Oh gitu ya? Susah ya? Iya. Jadi sebetulnya Mas Kesang nih kalau mau cari koos atau hos, itu kan mesti dilihat dari bentuk muka, Mas. Siapa koosnya Mas saat ini? Itu ada bangke, ada satu lagi sampai bacot. Iya. Yang satu bangke. Bangke biar mandi setiap hari bangke-bangke gitu. Yang satu bacot. Saya kenal sama si bacot itu. Jadi dari piece mukanya, Mas Kesang tuh mesti ngeliat. Ini piece mukanya. Kalau liat dari samping kan model mukanya jambu rujak. Iya. Jadi itu, kalau bisa jangan. Gantiin saya aja lah. Bener ya, Dil ya? Oh, Dil lah. Oh, Dil. Iya, Dil. Ya kan, kebetulan kan Bang Opi juga ada di PAN. Jadi saya ajak untuk belain Pak Prabowo, kan pasti langsung mau. Oh, itu. Saya bukan langsung mau lagi, udah pasti mau. Saya, Mas. Orangnya kalau udah berjuang. Uh, terus-terusan, Mas. Gak pernah berhenti. Bener ya? Iya. Saya jangankan cuma persoalan urusan segitu, Mas. Di rumah saya, itu ada empat bareng semua. Empat bareng apa? Iya, pake naik. Pokoknya mantep lah. Ngomong tentang perlawanan orang yang biasa melawan itu bisa pantun. Oh, bisa pantun? Boleh. Masak air. Biar pantun. Masak air. Biar pantun. Jalan ke depan lewat rumah Bang Dayat. Pokoknya jangan diraguin PAN bantu rakyat. Jadi gitu. Mas, kalau lihat wajah saya yang paling berkesan di wajah saya ini apanya? Takut kualat saya. Enggak, Mas. Saya dilahirin memang harus digeber. Kemarin ini saya ke warteg nih, Bang. Iya, iya. Kumisnya kayak gerai aja dulu. Masak air. Masak air. Sayur kiong dimasak tumis. Makannya bulan puasnya. Dicium pake kumis. Enam bulan masih berase. Selamat datang di PDP. Podcast dengan pelawak yang mau nyalek. Iya, iya, iya. Sudah ganti tahun, jangan ada lagi deh drama-drama milih makanan. Apalagi nih, cewek-cewek ini paling labil kalau milih makanan. Ditanya makan di mana, terserah. Mau makan apa, jawabannya juga terserah. Beruan deh download aplikasi wajah karena banyak pilihan kuliner yang praktis, lezat, dan menggugah selera. Aplikasi wajah juga punya konten menarik. Nonton live streaming pemesanan sambil nunggu makanannya datang. Selain aplikasi, wajah juga punya outlet kuliner dengan konsep restoran. Pas banget nih buat tempat nongkrong bareng pasangan atau besti kalian. Jadi, gak ada lagi tuh yang namanya drama pilih makanan. Wajah, pilih makanan gak pake drama. Mas Kaisang ngapain sama tukang cuci keris? Kalau mau PSI menang, kampanye jangan pake dukun. Pesulat kuning lo aja aja. Selat merah, biasanya pesulat merah. Semarangan aja gue dibilang tukang mandiin keris. Siapa Mas Kaisang? Kok itu udah opening-opening PDP-PDP? Oh, sebaru. Oh, sebaru. Mau diganti. Pak Masang. Kemarin aku ajak dukung Pak Prabowo gak mau. Ini sudah pasti langsung mau. Mau? Dari mana? Saya? Dari Ipan. Saya gak pernah tendeng aling-aling orangnya. Pan, saya mantap. Ini mau gantiin kita jadi cohos, bacot. Masak air! Biar masak. Masak air! Jalan-jalan ke ulu belu. Eh, api jangan sok ganteng. Kumis lo kayak ulet bulu. Masak air! Masak air! Makan kue onde bareng si deder. Lo jangan sok ganteng. Muka lo kayak konde si deder. Yang megat. Yang megat. Di belakang. Onde si deder. Di belakang, iya. Yang berat. Begitu dia mau nyanyi, suara belum ditarik. Dan jomplah. Gantian, gantian. Pasak air! Pasak air! Biar mateng! Jalan-jalan beli panci. Cepat! Bang Opi jangan sok ganteng. Apa itu? Muka lo kayak ketek banci. Yeee! Ketek banci. Jalan-jalan. Jangan dong ini kan kerjaan kita ya. Bantu-jalan. Bang Opi juga kan udah kaya. Ngapain juga sih jadi cohos di sini? Kayak dari mana? Istrinya empat. Kalau gue kaya, gue gak bakal tidur di bawah beduk. Kebangunnya Pak Maghrib berarti. Tidak, silahkan duk dulu. Tidak ada duk, sudah. Terima kasih. Gak bisa nih, main di sabotase begini. Tapi beneran istri empat tadi. Empat istrinya? Kok bisa? Begini gue ceritain sama lo. Seru nih. Umur gue kan sekarang udah 65 nih. 65. Jadi istri itu gue anggap personil band. Ada yang megang suling, megang bass, rhythm, kicrikan. Jadi gue nih udah tua harus denger musik yang alunannya asik. Asal ada yang pales aja mainnya. Gue pasti ganti personil. Sekarang gue tanya sama lo. Mas, sekalian ya mas. Istri itu lebih banyak ngucapin terima kasih sama suami atau sama tukang ojek? Tukang ojek. Tukang ojek. Tukang ojek gak pernah ngasih uang. Malah dikasih uang tip. Tapi terima kasih ya bang. Ame gue pulang syuting gue kasih duit. Terima kasih gak paling. Lah kok segini? Parah istrinya padahal kan Bang Opie udah kayak tukang ojek ya. Tapi tadi kan dibuka dengan podcast dengan pelawak yang lagi nyalek. Iya. Berarti AOP fix maju nih. Maju. Dari partai. PAN. Yakin. Partai PAN. Yakin. Yakin mas. Soalnya PAN itu kan ini ya. Kalau kita lihat ada Vero. Vero Mastra. Pasya U. Pasya U. Ada Uya. Uya. Maksudnya mau kasih itu ya. Maksudnya mau yang kayak ganteng-ganteng. Iya iya iya. Pelawak juga banyak di depan. Siapa selain Bang Opie? Gue. Betulnya Uya Kuya. Uya Kuya. Boleh kita bilang pelawak lah. Eko Patrio. Eko Patrio. Sama si Reza apa ya Reza tuh yang main. Reza Hardi ya. Ya bukan. Bukan Reza Hardi ya. Bukan. Reza apa namanya tuh. Reza bukan. Reza bukan deh kita anggap. Paling lima orang pelawak paling disitu. Berarti kalau semuanya kepilih di DPR. Berasa syuting facebooker. Hehehe. 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 Tapi kok ayah nggak pernah diajak video klip sama Pan sih? Ya mungkin kalau video klip lihat dari muka juga kali ini. Hehehe. Tapi waktu itu hadir padahal ya? Padahal gue hadir. Cuman dia bilang nih jangan masuk nih. Hehehe. Emang kenapa? Ini romannya kalau dia masuk begitu action kamera rusak. Hehehe. Hehehe. Jadi gue nggak pernah diajak. Hehehe. 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 Atau ayah belum masuk kali waktu itu. Padahal gue termasuk orang yang tidak pernah. Saya mas nggak pernah merasa diri saya jelek loh mas. Hehehe. Kenapa begitu tuh karena kejadiannya di dalam bis. Gimana tuh cintanya? Waktu itu saya naik bus nyetop. Naik bangku satunya kosong. Nggak lama mobil jalan ada yang stop. Oh nenek nenek duduk sebelah gue duduk. Nggak lama mobil jalan tuh nenek nanya. Bang bang kenapa Nek? Abang aliando ya? Apa nenek itu? Nenek itu loh. Gue nggak bakal mau bohong dong. Saya nggak bakal mau bohong. Bukan Nek saya opi kumis. Oh kan udah oh. Berarti udah ngerti. Nggak lama mobil jalan nanya lagi. Dalam arti gue sekali lagi lo nanya gue ngaku nih. Bener mas nanya lagi. Songbong bener aliando kan? Ya udah deh mau nggak mau gue ngaku deh. Iya Nek saya aliando. Iya aliando ya? Iya. Loh kok nggak mirip? Itu nenek tuh. Kalau di dalam mirip Iqbal. Iqbal ya? Iqbal ya. Ilmu kebal. Mas kesan kepo nggak sih om. Ayopi misalnya nyalek gitu. Nggak sebenernya masalah apa ya. Kenapa gitu loh. Kenapa udah enak sebagai pelawat. Sebagai artis. Kenapa harus nyalek gitu. Begini mas. Saya ngeliat slogan dari PAN. Itu ada PAN bantu rakyat. Oke. Itu hobi gue dari gue muda dulu gitu. Sesuai dengan pesimisi. Sesuai pesimisi nya kan. Sekarang iseng-iseng deh lo main. Kalau misalnya mau gue juga nggak maksa ya. Lo main deh. Tapi ngajak. Ya main ke rumah gue deh. Itu di rumah gue. Di sebelah kan gue bikin sawung. Itu apa aja gue siapin. Ya ada kopi. Ya ada mie instan. Ya ada wifi. Apa segala macem. Untuk orang-orang tukang ojek yang singgal. Ya dari saya muda tuh mas. Dari duit saya syuting. Saya siapin. Jadi saya memang demen gitu. Berbagi. Diajak lah sama Mbak Eko kan. Tapi sebelum IOP cerita panjang lebar pun kita udah tau banget. IOP emang bantu rakyat. Iya. Itu empat rakyat diri banget sama dia. Iya. Itu. Ini. 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 Ini mas. Empat rakyat ini. Kalau nggak dapet sembako. Monyuk. Oh. Ini empat rakyat. Ini empat rakyat ini. Ini empat rakyat ini. Diajak mas Eko. Diajak mas Eko. Diajak mas Eko. Mas Eko Patrio. Dimodalin. Ya dimodalin lah sama mas Eko. Oke katanya gue ini dah. Gue backup katanya. Yaudah alhamdulillah. Berapa banyak dibayarinnya? Oh nggak kesitu ngambilnya. Maksudnya backup itu kalau dia mau turun. Dia ikut bareng. Terus logistiknya juga ya. Untuk yang kita bantu-bantu masyarakat dibantu sama mas Eko. Kan nggak boleh ya? Kenapa tuh? Nggak boleh ngasih sembako ke warga ya? Saya nggak ngasih sembako sebenernya. Ngasih bingkisan. Isinya? Isinya? Isinya minyak. Sama dong. Sama. Sama. Bukan. Ada peraturan PKPU 15 itu. Memang nggak boleh sebenernya. Eh. 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 Jadi begini. Kacaplosan ayah. Nggak Wak. Maksudnya bang Opi bawa Yadi. Jadi begini. Yadi sembako. Oh. Ya jadi begini. Kalau kita sosialisasi. Mas. Sosialisasi datang. Iya. Ke daerah Dapil. Dapil saya nih. Iya. Datang paling nggak ibu-ibu bang Opi mau ngapain. Saya jelasin. Bu saya insya Allah disini mau nyalek. Iya. Cuma senyalek-nyaleknya. Gitu ngomongnya. Iya. Nyalek loh kakak nyalek. Biasanya ibu-ibu pada minta gamis tuh. Bukan gamis lagi. Semua. Bang Opi disini ada 16 majelis taklim. Tolong supaya kita ngaji pakaian kita jangan belang-belang. Maksud ibu ya beliin dong. Wah gue ngomong. Ayo opi jawab. Iya gue kehabisan akal kan. Begini bu nanti insya Allah kalau saya jadi majelis taklim sini saya beliin seragam pramuka. Seragam. Seragam. Yang pentingnya seragam. Yang pentingnya seragam. Uuuuh bercanda mulu. Jadi ngaji jadi jambore. Tapi sebetulnya kalau pun gue gak ngasih apa-apa disitu gak bawa logistik. Iya. Emak-emak kadang-kadang nyeksa. Nyeksa gimana? Bang Opi tolong foto sama saya ya 2 hari 2 malem. Foto 2 hari 2 malem dupa gue keburu sobek dong. Senyembolo. Gak. Hahaha. Tapi Bang Opi ini jadi caleg habis itu terpilih sebagai anggota Dewan tuh yang diincar bisa bantu rakyat atau gajinya. Nah. Begini mas. Karena kan DPRD Jakarta ini salah satu gaji yang tertinggi. Terbesar. Oh besar ya mas gajinya? 98. Wah saya belum tau nih. Tuh. Ya paling enggak. Weh. Jadi lebih semangat. Kan main. Begini. Barangkali kalau saya insya Allah jadi disitu. Berarti kan saya udah punya duit bulanan nih. Kalau syuting itu kan tau sendiri. Gak tentu. Ya gak tentu bisa dapet bisa enggak ya. Kebanyakan mah enggak kan ya. Jadi. Kalau saya bisa disitu berarti kan saya udah punya uang saku nih paling enggak. Nah uang saku itu yang insya Allah kita kan bisa berbagi sama masyarakat setempat gitu. Nih ayah harus tau. Oh. Belum bulanan dapet. Kalau dapet. Itu gaji pokok sama tunjangan hampir 60 juta. Iya iya. Hampir 60 juta. Iya. Enggak gaji ini 90-an kalau nggak sama. 91. Perbulan itu. Uang reses ada lagi per 3 bulan 100 juta. Iya. What? Optimis. Optimis. Jadi gue tuh dengan ucapan tadi elu. Penjelasan elu itu. Gue bangga berarti. Oh berarti banyak orang yang tersenyum di daerah gue. Iya dong. Banyak yang tersenyum. Makanya nanti janji-janji mau OP bisa bang OP jalankan setelah dapet gaji dapet reses itu turun. Iya. Jangan pas dapet gaji diem doang di ruangan. Hahaha. Tapi masih mending diem di ruangan daripada nggak hadir. Oh iya bener. Oh begitu iya iya iya. Karena kan. Tapi katanya ada modal juga yang keluar. Jadi begini. Dia jual burung katanya. Hah? Maksudnya dia mau. Jadi saya. Jadi empat istrinya gimana nih kalau udah jual burung? Iya. Saya punya burung namanya burung jalak putih saya suka panggil si Jelly. Itu kalau saya panggil nggak pernah mau nemplok di tangan. Maunya di kepala. Ini kan mungkin mas belum lihat kalau saya nggak pakai wik ya. Hahaha. Maaf maaf maaf. Saya buka ya. Maaf ya. Nih. Tuh. Hahaha. Jadi itu burung kalau gue panggil nggak pernah mau nemplok di tangan. Jelly. Iya Jelly. Sini aja. Sini aja. Udah sini gini-gini. Nah. Dikira apa itu? Apa dipikir sarangnya kan. Hahaha. Saya kadang-kadang suka bingung gitu loh. Itu si Jelly. Akhirnya saya jual itu. Buat tambah-tambahan lah. Memang rambut saya gini mas. Saya kan Hindu. Apa itu? Ibu. Saya Turki. Oh bapak. Keranjang jeruk. Turki apa keranjang jeruk? Gak. 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 Topi kalau nyalek pakai wig apa nggak? Ya mungkin kita lihat tempatnya mas. Udah. Kalau ruangannya dingin. AC-nya terlalu dingin. Pasti saya pakai topi kalau nggak ini. Gak mungkin saya lepas. Karena kelemahan saya kalau kena dingin. Ini embun-embunan saya lembek mas. Gini. Gak. 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 Gak percaya. Gak percaya. Gak percaya mas. Gak percaya mas Kaesan. Tapi kayaknya ayah yakin banget bisa turki kursi Sonono. Yakin saya. Masalahnya nama ayah itu M Lutfi. Ayah nggak jadi opi kumis. Begini. Jadi M Lutfi begitu sosialisasi setiap hari kayaknya berasa capek nih. Ada yang bilang pi urus aja di pengadilan negeri Jakarta Timur. Jadi saya urus kesana mas. Dengan hakim segala macem. Jadi ternyata M Lutfi dan opi kumis. Dua nama yang dua nama dengan orang yang sama. Ya. Jadi akhirnya di surat suara boleh dinyatakan nomor urut 5 opi kumis. Oh bisa. 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 Tapi tadi colok kumisnya membawa. Iya. Saya. Dek bengkak. Iya. Tadi kali gak ada foto ya. Iya. Ini minum dulu kayaknya ayah kasihin atau ambil. Makan mungkin ya kan. Iya. Ini atau ada yang air yang lain? Ada yang adem. Kira-kira ngincar berapa suara? Saya harus dapet di 20 ribu. 20 ribu suara. Dari empat kecamatan. Pokoknya kalau misalnya ayah ke Pilatong kita undang lagi ya. Oh undang dong. Undang dong. Kalau menang kita tagih janjinya. Kalau kalah kita syukur-syukurin. Maaf-maaf ya mas. Ini adem-adem lagi tapi nasgur. Adem-adem. Randang wan. Randang wan. Nasgur randang wan. Randang wan. Randang. Ini daging empuk nih Bang Opet. Bisa buat nyender. Saking empuk ya soalnya iya. Cobain ayah. Cobain ayah. Cobain ayah. Cobain ayah. Cobain ayah. Randang ya. Ini daging tumbuh ya. Buka deh daging. Ini daging randang. Wah bener-bener patent ini. Asik ini. Ini gue mie-nya nih. Beda ya. Beda. Mantep ya. Ini ternyata. Dari outlet Food Avenue di Lotte Shopping Avenue Jakarta. Menu utamanya tuh nasi goreng randang ini. Enakan mana sama masakan istri? Kalau istri masak enak enggaknya dilihat dari kelebihan uang belanja. Oh semakin banyak uang belanja. Kalau gue lagi enggak syuting-syuting itu garam bisa 4 sendok. Gue enggak syuting-syuting. Darah kalau udah ketinggian kan nginjek ubin kayak nginjek tape. Jadi melembes. Melembes. Artinya soal masakan, soal makanan ayah punya pengalaman lucu. Lu pernah di selam sewar asem sama bimbingnya. Gara-gara tawa nikah lagi. Betul. Oh enggak izin. Yang awal enggak izin mas. Awal pertama satu nih. Oke satu. Tahu-tahu terpincut. Hmm. Oke. Kita nikahlah diam-diam sama perempuan yang kedua. Diam-diam tuh enggak ada penghulunya. Ada. Saya diam-diam. Oh bisik-bisik. Bisik-bisik. Maksudnya gue enggak ngomong. Lu sekolah enggak sih? Sekolah tapi sampai tamit. Nah begitu saya jalan nikah sebulan dua bulan. Di tukang sayur nih. Ibu-ibu yang pada belanja. Kasak kusuk gosip. Nih ibu gak kuat tahan rahasia ngomong sama anaknya. Tau lah biji gue. Nah ditanya. Kamu nikah lagi ya? Enggak. Enggak ngaku saya. Besok harinya saya pulang jam setengah satu malam. Saya kan biasanya kalau makan jarang ditawarin. Tumben loh kok malem-malem istri saya masak. Ngangetin sayur asem. Udah golak-golak mas. Saya tanya. Itu sayur asem. Oh buat ntar makan biar aja. Biar aja biar golak-golak dulu. Yaudah deh. Ngantuk saya tidur. Begitu saya lep. Itu sayur bareng mas ke muka saya. Wurr. Aduh. Itu saya. Saya mas begitu bangun. Di mata saya ada jagung. Ada gol. Gol. Taruk ninjo. Itu pentil ninjo. Yang kecil nyelit disini. Hahaha. Hahaha. Agaknya rasanya. Gua ampe ngap-ngapan kik. Saya minta maaf lah. Tapi ayah. Tapi sebelum itu katanya sebelum ayah minta maaf. Ayah lari ke dapur dulu tuh. Iya lari. Ambil nasi. Ambil keruk. Jadi gini. Nyendok di mukaan diri. Gua lari ke rumah babe gue. Itu babe gue gak alamin. Babe belum tau persoalannya. Kok gitu sih bini lu? Kurang ajar bener sama laki. Kenapa emang gara-garanya? Gara-garanya nikah lagi ketauan. Oh makan pencarian. Hahaha. Loh makan tuh. Makan tuh pencarian lu. Masih bagus lu asem. Coba kalau air timah. Melepuh. Melepuh. Bekuk. Tapi sekarang posisinya cuma dua. Yang pertama kan udah gak ada. Yang kedua gak terus. Becerai. Yang ketiga ada. Yang keempat ada. Nah ini gue udah gak bakalan ngulangin lagi. Karena dua-duanya udah asik main melodinya. Jadi band akustik. Jadi band akustik. Akustik udah. Akustik. Yang satu ting di ding di ding. Deng 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 deng. Kalau ada gue tidur sebelahnya deng deng. Pala gue. Tok. Wah. Wah. Di selamat. Saya kalau datang ke tempat hajatan mas. Gak pernah bilang selamat menempuh hidup baru gak pernah. Bilangnya apa? Karena belum tentu selamat. Hehehe. Saya selalu bilang pegang suaminya. Mudah-mudahan kamu kuat ya. Selamat menempuh hidup baru dan berbahagia. Uh tidak mungkin. Hehehe. 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 Perjalanan ini berat loh. Berat loh. Berat loh. Berat loh. Jadi mesti punya mental yang. Yang wah. Yang super pokoknya. Iya. Nah tapi takutnya juga netizen. Akhirnya sekarang jadi. Karena tau ayo udah di kampaknya jadi takut. Jadi takut kenapa? Istri dibongin apalagi kita. Iya. Anak. Iya iya. Tapi sebetulnya gue tuh nikah gak ada yang gue bohongin. Semua rapi gue urusin. Rapi. Adil. 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 Sebetulnya saya sayang sama istri saya mas. Istri saya pinter banget cari duit. Apain aja emang? Duit saya taruh dimana aja ketemu mas. Oh ini. Oh ini tuh. Dibawa bantal ketemu. Tumpukan baju. Iya iya. Kaki. Iya iya. Iya iya. Sebagai ahli pantun. Iya. Istri suka dipantun-pantunin gue agar ngambek. Iya kalo dia ngambek sih paling gak kita kasih dia pantun lah supaya dia apa namanya bahagia kan. Iya. Saya bilang minum jamu duduk di bangku. Cakep. Beli anting-anting banyaknya selusin. Cakep. Kalo kamu sayang sama aku. Ayu ting-ting aku putusin. Paling gak. Iya paling gak kita kasih pantun. Pantunnya pake ayu ting-ting. Iya. Kasih pantun itu biar mukanya semeringak gitu. Happy. Girang gitu. Happy gitu. Kalau kita bikin sekarang sambung pantun. Sambung pantun. Pantunnya. Lo bikin pantunnya apa? Gue kedua nanti ayo pi yang lanjutin mas kesan terakhir. Oh gitu ya. Gimana? Susah banget ya. Masak ayam berarti? Bebas? Enggak. Enggak. Sebelum dimulain gue bilang jangan yang susah-susah. Kalo lu susah-susah sama aja lu nyaksa orang tua. Contohnya, contohnya. Contoh nih misalnya. Misalnya Ate ngomong kayak gini kan. Jalan-jalan ke balik papan misalnya. Pulang-pulang beli kuaci. Si opi orangnya tampan. Tapi tampannya kayak aci. Iya. Siap. Kita bikin pantun kayak gitu ya. Oke boleh-boleh. Dari tar kesini, tar gantian kesini. Nah coba ya. Iya oke. Jalan-jalan make ojek. Cakep. Pulang ini beli papan tulis. Cakep. Mas jangan sok ganteng. Ojek. Ojek. Jadi gue gimana ojek? Ambil ojeknya. Ambil ojeknya. Oh. Hejek apa itu? Ini yang susah nih bener. Ganteng aja coba. Kalo ulang-ulang. Karena emang ayo pi jago bikin pantun. Tapi kalo sambung pantun dia bingung. Dia mau seksan gue. Dia mau seksan gue. Dia mau seksan gue. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Jalan-jalan ke Boyolali. Tato. Pulangnya bawa kameramen. Tato. Tato. Lee. Ada Lee nya ya. Lee. Susah ya. Susah. Susah kalo begitu bener. Tato. Gue gak pernah bisa lo. Coba gue yang pertama deh. Tato. 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 Malam minggu. Ngasah keris. Kakel. Keris diasah sampai merah. Kakel. Lalu lagi baris berbaris? Kakep. Ikutan partai warna merah. Bisa jeito. Bisaitu juga. Bisa. Boleh boleh. Apaan ya. Sekali lagi mas. Terus ya saya bisa. He. Ini cakep nih. Tidak ada gantian dari kita dong, ini 1,2,3,4. Lembek tuh mbun-bunan gue. Gak dari sini, dari sini. Katanya 1,2,3,4. Ke pasar beli kismis, pulangnya langsung keramas. Keramas pake sampo. Mis pok, mis pok, mis pok gitu. Jadi, iya. Jalanin mis, ulang-ulang, ulang. Mas, mas. Jalanin mis, mas. Oke, oke, oke. Siang-siang makan kangkung. Makannya dibalik papan. Hei, Kaisang anak jangkung. Biar jangkung tapi tetep tampan. Iya. Gitu. Yang gue heran untung mulut gue pas. Pas, untung pas. Harusnya kemana tadi? Iya harusnya kemana. Tapi gue, jadi sampe gue kaget, gue tampan deh. Eh gue kaget, kaget. Tapi ayah tuh udah lucu deh dulu tau. Iya. Aduh ayah suka ikut Lenong ya? Iya, memang kan kegiatannya di Lenong. Terus di teater modern juga main gitu. Dan itu improvisasi terus rata-rata? Iya, improvisasi. Memang gue tuh belajar improvisasi kan memang... ...begimana lawan main nih. Kalau lawan main improvisasinya asik, kita belinya juga enak. Iya. Dia jualnya enak, kita belinya juga enak. Dulu berarti harus lucu dari lu tuh ayah? Dari kecil, apa harus lucu? Iya paling enggak memang kalau lucu gue kayaknya dari... ...memang udah dari orok udah lucu ya. Jadi pas lahir bidannya ngakak. Wah! Pas kesan kenal ayah Opi dari pas zaman kapan? Ini pas zamannya Alma Hum, siapa tuh? Olga. Olga, iya. Oh iya itu duet. Duet maut itu? Itu gawat itu. Itu salah satu seniman yang sampe saat ini belum pernah ada pengganti. Karena gue anggap Olga tuh kalau ibarat buah mateng pohon ya. Jadi enggak diimpos gitu loh. Enggak pakai karbit tuh diimpos tuh dimatengin paksa enggak. Itu gue main catatan si Olga. Itu enggak pakai skenario. Opi, kata sutradara. Olga, lu berdua Jessica lagi sakit. Oh iya itu. Wah itu viral banget. Opi lu membesuk bilang sama Jessica yang saat ini lagi enggak sadar... ...bahwa lu enggak demen sama punya mantu kayak si Olga... ...karena pekerjaannya enggak jelas. 30 menit. Buset. Jadi sutradara cuman uncang-uncang kaki aja sembar nyuapin nasi. Itu kamera-kamera mennya semua. Oh di tinggal, di tinggal. Mau kayak out semua aja. Karena kalau dia pegang dia selalu begini. Gambar goyang. Eh kamera tinggal, tinggal, tinggal. Rolling. Udah dipencet rolling. Action. Masuk gue. Yang marah-marah. Marah-marah segala macem. Olga masuk. Ngapain lu ke rumah sakit? Emang rumah sakit? Kata Olga punya bapak moyang lu. Emang gue enggak boleh kesini? Boleh lu kesini. Cuman kalau lu kesini rumah sakit jadi enggak enak. Wah terus. Dia lari. Wah itu. Enggak pakai skenario. Jessica tuh sebetulnya bisa lima kalitik. Dia ngakak lagi. Gue bilang Jess lu jangan ketawa dong gue udah kehabisan imperbahannya. Ya habis apa enggak ketawa kan lucu Bang Opi. Itu pakai janjian lu apa? Belar duit? Langsung aja ya lah. Orang gue bilang begitu ngotik dia nya lagi ke garis. Olga. Sini gue panggil. Ngapesih lu. Ini udah disuruh syuting. Gue, gue bilangin. Gue ntar dateng ke ini ke Jessica lagi sakit. Begini-begini gak suka. Yaudah gue paham. Ntar dulu main paham-paham aja. Ntar dulu? Ikutnya udah berantem. Iya ntar dulu main paham-paham aja lu. Ini scene berat nih. Udah lu jangan banyak ngatur-ngatur lu jelek lu. Tapi kira-kira yang sekarang lah Cikal bakalnya bakal ada yang jadi penurusnya Alma Hum gak? Susah kayaknya. Susah. Spiritnya dia syuting sana sini. Dan itu satu hari bisa berapa tempat. Gak ada capeknya. Bahkan denger dari produser-produser gitu ya. Olga bahan apa aja yang dipakai lucu sih. Dia pakai slope lucu. Dia pakai sepatu hansip lucu. Dia jadi gak tau jadi memang udah di. Gif. Iya udah memang udah nih anak memang udah begini bakatnya gitu. Dan bukan cuma sama Ayah sama Alma Rum Olga tapi juga sama Alma Rum Bang Sapri. Iya Sapri juga tuh Sapri. Sapri sebetulnya kan tadinya pemain bawah. Iya. Dia penonton jadi waktu masak air. Biasak air gitu kan. Dia paling semangat ya? Dia paling semangat terus namanya gue tau Sapri. Nah jadi pantun selalu gue pakai dia. Eh Sapri lu jangan sok ganteng. Tarik ke atas dibedakin. Iya. Akhirnya dia jadi pemain atas. Iya. Main atas gue tadinya gak langsung Sapri begini. Dia di dalam pohonan. Iya. Yang buat kalau Olga didorong nabrak dia. Itu, itu bang Sapri. Kalau Sapri kan emang gak bakal bisa seleo. Iya. Dan gak bisa luka. Kenapa? Kenapa emang? Sapri kulitnya dari seng. Mungkin sekarang beliau-beliau berdua nih kan lagi di atas. Mungkin lagi ngelucu. Iya. Kapan temen kita ini? Iya. Mungkin. Mantir lho. Iya mungkin. Namanya pelawak kan apanya dilawakin. Iya. Apanya dilawakin gitu. Tapi ayah ada gak sih yang ayah kangenin perbedaan ngelawak jaman dulu sama jaman serang? Itu tuh. Perkembangannya ya. Beberapa generasi ayah itu terus. Sebetulnya kita semuanya pelawak itu lucu. Yang bisa bikin perbedaan itu ke disiplin kayaknya. Kalau pelawak dulu kayak contohnya Almarhum Jojon ya. Iya. Jayakarta. Dia tuh kalau mau pentas jam 1 siang. Itu jam 9 dia udah dateng. Di belakang panggung gitu. Nah dia tuh selalu gak turjuk. Janjian. Janjian. Kan lu ngomong apa ya? Lu abis ngomong ini gue ya ngomong ini. Kalau pelawak sekarang kan biasanya 15 menit sebelumnya. 15 menit sebelum pentas baru pada dateng. Karena sesudahnya ya. Hah? Iya bener. Jadi memang kedisiplinan itu aja yang kurang sebenernya. Terus kurang menghargain sama apa tim kreatif ya. Jadi kalau udah bilangin kayak ya gue juga ngerti gitu. Padahal itu peluru buat kita kita dikasih loh secara langsung ya. Betul. Namanya disitu. Kalau melawak sih anak stand up komedi. Gue selalu sama anak stand up komedi. Stand up komedi itu gak gampang loh. Kalau gue ngelawak bertiga kan enak. Jelas. Kalau lu sendiri ngomong harus ngelucu kok itu lebih. Iya. Gue pernah keringet gue segede-gede jagung. Gue mau cerita aja. Jagung puncak apa jagung puncak? Jagung puncak kan gede-gede banget. Jadi memang lebih sulit sebetulnya. Stand up komedi. Salah satu yang kita sebagai junior juga ya akhirnya merasa dekat itu. Ya salah satunya adalah dengan ayah opi. Ayah tuh membuka peluang. Kepada kita untuk bisa ikut bareng. Karena gak semua. Karena kita juga kan takut ya mau ngomong. Takut saya. Tapi ayah tuh gak lo ngomong apa gue makan. Jadi sebetulnya kita jadi pelawak nih sebenernya ditakdirin sama Tuhan ini. Pada waktu lahir urat tersinggung kita udah putus. Jadi jangan tersinggung. Nah kalau kita tersinggung. Yang laku kan sekarang mereka-mereka yang muda. Kalau saya tersinggung nanti begitu. Panggil bang opi ya. Oh jangan deh. Kata dia nih. Orangnya tersinggungan. Jadi musti-musti. Ya sama lah. Lo ya sama gue ya sama aja gitu. Terima kasih. Jadi ayah. Sebagai komedian senior panutan bangsa kita. Apa nih ada ini gak kayak pesen untuk kita-kita para juniornya gitu. Gak biar nyambung sama calegnya. Ada harapan. Ya ada harapan. Untuk komedian masa depan. Iya. Atau kayak harapan untuk komedian masa depan. Iya bener. Jadi sebetulnya buat komedian sekarang yang muda nih gue terus terang. Sebagai yang generasi yang lebih awal gitu. Bangga ya ngeliat ada perkembangan yang lebih maju. Ada stand up komedi. Terus cara ngelawak yang sekarang juga. Kalau kita mau ikut. Gue sebetulnya harus benci dengan ngelawak sekarang. Justru gue harus pelajarin. Karena kalau gue pelajarin cara ngelawak sekarang. Gue yang tua jadi ikut laku gitu loh. Tua aja. Hanya ayat terus ada sampai sekarang ya. Dan untuk pelawak-pelawak yang mau nyalek ayah. Untuk pelawak-pelawak yang mau nyalek sebetulnya ini adalah satu langkah mulia sebenernya. Tapi kalau bener-bener program itu dijalanin. Jangan begitu nyalek begitu jadi lupa. Jadi nanti untuk pelawak kan dia udah biasa dunianya ketawa. Ajak masyarakat untuk tersenyum. Tersenyum diajak semuanya untuk bicara dan jalanin program-program yang baik. Apa segala macam mudah-mudahan. Insya Allah kalau kita jalan di jalur yang baik. Allah bakal ikhlas. Allah bakal redo dengan perjalanan kita. Amin. Mantap. Itulah tadi ya kita ngobrol sama orang tua kita ya. Masya Allah banyak banget wejangannya tadi. Ini bakal rawa sih sebenernya agak gimana gitu ya. Terakit-terakit baru kapan. Dagingnya nih. Dagingnya nih terakhir. Oke terima kasih ayah saya. Terima kasih mas. Terima kasih. Semoga sukses. Dan jadi dapat amanah dari masyarakat. Amin. Ayah opi mempantunkan gedung parlemen. Siap. Mantap penutup. Ini apa. Pantun. Pantun. Pantun ya. Masak air. Biar pantun. Masak air. Biar pantun. Kelonang kleneng celengan semar. Cakep. Es bonbon gagangnya paku. Cakep. Bulan depan nih neng abang lamar nih. Kalau kebon udah laku. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah.